Intro Halo sobat ini men, lagi angkat-angkatnya nih evolution di G2OB3 nya Yaudah yuk langsung aja kita gas keun Tapi ya sebelumnya ya mohon maaf nih baru sempat update Karena kemarin hujan terus coy Yaudah yuk langsung aja kita gas keun Review sedikit dari part sebelumnya setelah bala bantuan yang akan melindungi Bulldemon akhirnya datang Disini kondisi pertempuran nih akhirnya berbalik arah Dimana awalnya pihak Misty Mountain yang tertekan kini Mulai dapat memberikan tekanan balik yang sungguh benar-benar sangat-sangat merepotkan Dimana saat ini satu persatu pasukan yang datang Mereka harus terluka parah bahkan ada yang langsung mati instan Dengan satu kali serangan mematikan dari para monster-monster milik Ziyu Bahkan untuk pria topi jerami yang menatap tubuh bohai milik Mekian Ia harus berakhir dengan mati Mati diterjang dengan rahang gila milik wild tiger yang sungguh jelas mematikan sebagai puncak predator di alam dia Sedangkan di sisi lain Salah satu pasukan bertopeng misterius itu ia pun tertangkap Ia tertangkap dengan skill unik milik elemen tanah dari Mas Gondrong Hahaha kena kau Sambut dari Mas Gondrong setelah ia berhasil menangkap salah satu pasukan misterius bertopeng itu Namun ia menyadari yang menyerangnya adalah seorang manusia Mudah membuat pria bertopeng itu ia sungguh sangat murka Kau Dasar pengkhianat umat manusia Baik kau dan juga wanita itu Kalian sungguh benar-benar sangat hina Kalian sangat kuat Tapi kenapa, kenapa kalian menghinyan hati umat manusia Dan bahkan kalian berada di pihak musuh Kenapa, kenapa kalian berada di pihak misty mountain Diam Kalian tidak berhak berkomentar tentang posisi kami Sambut dari Mas Gondrong yang tidak terima diceramahi oleh pihak manusia bertopeng itu Maka dari itu untuk membuat pria bertopeng itu diam adalah dengan cara Baaah mati Yah, mematikannya Membunuh pria bertopeng itu yang terus membacot itu Yah, Mas Gondrong Yang pun membunuh lawannya tanpa adanya rasa kasihan sedikit pun Dan melihat akannya yang lagi-lagi harus mati Membuat pria bertopeng lainnya ia sungguh sangat shock Apa? Saudara ke delapan Eh, salah Kesembilan Waduh Namun dalam kondisi yang saat seperti ini Yang masih bertarung melawan QB Tidak akan ada waktu bagi dirinya untuk dapat mengkhawatirkan orang lain Karena tiba-tiba saja Bum, ada serangan yang datang telah mengenai dirinya dan jelas Serangan itu berasal dari lawan tarungnya yaitu QB Wah, Cih Berani beraninya sekali kau Tidak fokus ketika kau sedang bertarung melawan diriku Apakah kau sedang melemehkan diriku? Namun Hu, ya QB Dirinya dikejutkan dengan serangan kontor yang tiba-tiba saja dilepaskan ke arah dirinya Kalian Aku akan membunuh kalian semua Rasakanlah teknik mematikanku Sword Lightning Slash Hu, ya Di sini QB Ia pun sedikit ternotis dengan serangan berbahaya yang datang itu Namun Bu, ya Tiba-tiba saja Panai Kecil yang mendatang Panai Kecil itu mendatang tepat di hadapan QB dan bersiap untuk Ya Sungguh serangan yang luar biasa Namun sekarang Ha Ini adalah waktunya bagi hero untuk bertindak Bu, hu, ya Serangan mematikan Sword Lightning Slash Yang cukup mematikan itu ternyata dapat dipatahkan oleh Panai Kecil itu dengan sangat-sangat mudah Hanya dengan satu pukulan kecilnya saja dan itu sungguh sangat gila Namun Kau Kau adalah klan pemakan besi Kenapa Ujar pria bertopeng itu ketika ia melihat ke arah Panda Kecil ini Karena sepertinya ia juga mengenali siapa sosok monster yang ada di hadapannya itu Sedangkan untuk Panda Kecil ini Hu Ya Setelah ia mematakan serangan lawannya Kini Waktunya bagi dirinya untuk melakukan serangan kontor Hentekan keras dari Panda Kecil itu ternyata masih dapat Dapat dihindari oleh pria bertopeng itu Namun Untuk pria bertopeng itu Setelah ia melihat sosok Panda Kecil yang ada di hadapannya Melihat dengan jelas sosok yang ada di hadapannya itu Dan memastikan kalau yang ada di hadapannya benar adalah sosok klan pemakan besi Yang merupakan seekor Panda Kecil membuatnya berujar di dalam hati Klan Klan pemakan besi Kenapa Kenapa mereka masih ada di alam liar Jelas Panda tidak ada di alam liar Selain itu ya Dia sangatlah kuat sekali Dan jelas Mereka Mereka semua pasti ada di dalam satu tim yang sama Tapi Kenapa Kenapa bisa ada di alam liar Apakah mungkin Dia adalah Panda Yang kabur dari kebun binatang itu Pikir pria bertopeng itu Dan karena Ia yakin Kalau sosok yang ada di hadapannya adalah Panda Yang sama membuatnya berujar Hei Kau Apakah kau Kinsai? Huh Bagaimana kau bisa tahu namaku? Sambut pada kecil itu Setelah Nama aslinya Dipanggil Yah benar Jadi kau memang benar adalah Kinsai Aku tidak menyangka Kalau ternyata kau akan berlindung di Misty Mountain Ujar pria itu Kau Kau Saudaramu Saudaramu pasti akan merah besar jika ia tahu akan hal ini Huh Mendengar Sepertinya Sosok yang ada di hadapannya itu Tahu Siapa Nama aslinya Dan juga Sepertinya mengenal Saudara-saudara milik si Panda kecil Membuat Panda kecil ini Ia berujar Hei Sepertinya kau mengenali saudaraku Dan sepertinya Ya Saudaraku yang pemalas itu Hmm Dia memilih mengikuti kalian Tapi ya sudahlah Lagi pula itu tidak ada hubungannya dengan diriku Sambut Panda kecil itu Namun tahu Kalau Panda kecil ini Adalah sosok yang berbahaya Maka dari itu Daripada harus bertarung melawan dirinya Membuat Pria bertopeng itu Memutuskan Untuk dapat melakukan sebuah negosiasi dulu Hei Kalau kau bersedia memutuskan hubunganmu dengan Misty Mountain Aku bisa mengantarkan kau kembali bersama dengan saudara-saudaramu yang lainnya Bagaimana? Ikutlah bersama diriku Namun Jika tidak Mungkin saja Suatu hari nanti Kau akan menghadapi pertarungan Melawan saudaramu sendiri Dan jelas Kau pasti tidak ingin hal itu terjadi Ya kan? Ujar Pria bertopeng itu Yang sempat Membuat Panda kecil itu Ia pun terdiam sejenak Sebelum Ia berujar Ya 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 Terserah lah Tapi ya Aku tetap akan menolaknya Samut panda kecil itu Yang membuat Pria bertopeng itu Ia pun sedikit shock Apa? Ya Aku tidak ingin mengkhianati God Tree Dan aku juga tidak ingin bertarung Melawan saudara-saudaraku sendiri Tapi ya Jika di masa depan Dan hari itu tiba Dan memang aku harus Benar-benar bertarung Melawan saudara-saudaraku Maka aku akan membuat Saudara-saudaraku itu Sangat betul Apa arti hidup yang sesungguhnya Samut panda kecil itu Yang membuat Membuat Pria bertopeng itu Murka Dan iya Langsung melepaskan Energi membunuhnya Yang sangat luar biasa Kau Ya Karena kau menolaknya Baiklah Kalau begitu Tidak ada lagi Yang perlu kita bicarakan Kali ini Aku akan menggunakan Teknik terkuatku Untuk dapat Mengakhiri ini semua Bahkan jika Aku harus mati Sekalipun Jelas Aku harus membuat Kalian ikut bersamaku Menghilang dari dunia ini Ujar Pria bertopeng itu Dengan aura yang Sangat luar biasa Kuat Aura itu Ya Aura itu sangat kuat Ujar panda kecil ini Ya Berhati-hatilah Samut dari Qubik Sedangkan Untuk si kamrat ini Bahkan Jika kalian berhasil Menghindari seranganku ini Kalian masih tetap saja Akan terluka parah Karena Efekan ledakannya Tidak peduli Apakah kalian Akan menghindari Ataupun menangkis serangan ini Jelas Aku yakin Kalian pasti akan mati Rasakanlah Merasakan Tekanan energi Yang sangat luar biasa Kuat Yang tiba-tiba saja Muncul Membuat mereka semua Yang melihatnya curiga Hei Apakah Ini adalah teknik Melendakan diri Dari seorang kultifator Extraordinary 32 Tekanan ini Ya Ini Ini sungguh sangat luar biasa Kuat Dan ketika Si kampret pria Bertope ini Akan melepaskan Serangan terakhirnya Buuu Tiba-tiba saja Muncul Muncul monster lainnya Milik Ziyu Yaitu Pimpinan dari Arctic Force Spear Yang datang Datang dengan aura Membunuh yang sangat Luar biasa Kuat Siap untuk bertarung Namun disini Arctic Force Yang dalang terlambat Ya hanya dapat Menemukan Kyuubi Dan juga panda Kecil di hadapannya Dan lagi-lagi Melihat ekspresi Kedua seniornya itu Membuatnya heran Hei Dimana musuhnya Di bawah kakimu Cuk Hei Sedangkan Di sisi lain Disini Kian Yang masih bertarung Melawan Boca Zhao Dan pertarungan Satu lawan satu Kian Membuat Boca Zhao Sengguh Sangat kesulitan Ah Sial Yang lainnya Mereka semua Sudah terbunuh Kalau seperti ini Terus Cepat atau lambat Aku pasti akan mati Ah Sial Sedangkan Untuk Kian Bersiaplah Bersiaplah kau Bertemu dengan semua Sosar-sosaramu Diterang ke sana Kian Yah Kian Melepaskan serangan Agar gila miliknya Yang menembus tubuh Boca Zhao Dengan satu serangan Mematikan Gila Gila Oi Makhluk besar Lihat Lihat teman-temanmu Mereka sungguh sangat gila Mereka berhasil Mengalahkan semua musuh Hmm Sambut dari Bulemon Sini Bulemon Ia juga beruncur Yah Ini adalah Kekuatan sebenarnya Dari Misty Mountain kami Sedangkan Di sisi lain Di puncak Salah satu bukit Ternyata Ada Ada yang Memantau Dan kali ini Yang memantau mereka Adalah Dua ekor Monster lainnya lagi Yang saling berujar Yah Untung saja Kita belum mengambil tindakan Jika tidak Hmm Nasib kita akan sama Seperti mereka Dan sekarang Misty Mountain Bukanlah lagi Kekuatan yang dapat Kita goyangkan Ah Dan aku hanya tidak menyangka Kalau ternyata Akan ada Salah satu monster Yang berasal dari Klan yang sama Dengan kita Yang saat ini Sama dengan Sang Gotri Itu Dan kekuatannya Yah Juga sangatlah gila Ujar sosok rubah Berwarna putih Itu Yah Rubah itu Sepertinya Dia memiliki Garis keturunan Yang sangat tidak biasa Bahkan dari jarak sejauh ini Aku masih dapat Merasakan aura tekanannya Ujar sosok rubah lainnya Yang berwarna hitam Sembari Pergi meninggalkan Tempat pemantauan mereka Yah Kau benar Suatu hari nanti Kita juga harus dapat Sekuat mereka Sambut sosok rubah putih Itu lagi Sedangkan Di sisi lain Wuuu Ya Di sebuah bukit Yang telah terbelah Hancur berantakan Dimana Di antara Runtuhan bukit itu Terbaringlah Seseorang Seorang pria Dari federasi Dan jelas Yang terbaring itu Adalah Bocahuang Dengan penampilan Yang sungguh sangat Memperhatikan Dan di depan Bocahuang Yang telah tumbang Dengan kondisi Yang menyedihkan itu Disini ada Seseorang yang datang Mendekati dirinya Dan jelas Orang itu Adalah Shou King Karena Memang Sebelumnya Bocahuang Yang mencoba Untuk kembali Menyadarkan Shou King Yang memang Sudah sadar Karena sebelumnya Bocahuang ini Yang mengira Kalau Shou King Dikendalikan oleh Divine Flower Bagaimana Kalau Tidak Sepertinya Kau sudah sadar Dan ini Sama sekali Tidak Seperti dirimu lagi Ketika kau Sudah dikendalikan oleh Divine Flower itu Hmm Iya Bukankah ini Cuman kecelakaan kecil Sambut dari Shou King Dengan entengnya Setelah pertarungan Mematikan mereka Kecelakaan Kecelakaan kecil Kepalamu Hei Kau hampir saja Membunuh semua orang Tahu Meskipun kau bilang Ini cuman kecelakaan kecil Tapi Aku harus sampai Mengorbankan 50 tahun Kekuatan Spiritualku Hanya untuk menyelamatkan dirimu Dasar bocah bodoh Ujar bocah uang Yang tidak tahu Konspirasi yang sebenarnya Terjadi Waduh Sialan Kenapa kau kuat sekali sih Dan kenapa kau Sadarnya lama juga Kau hampir saja Membunuhku Dasar kau ini Blah 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 Ya Bocah uang Yang sibuk ngeceh terus Yang membuat Shou King Berujur Cih Berisik banget sih Ini bocah Namun Apakah Buldemon Dan yang lainnya Berhasil melarikan diri Tidak ya Pikir dari Shou King Di sela-sela Ia kena repet Dari bocah uang itu Namun Yang diucapkan oleh Shou King Hanyalah Hmm Ya 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 Yaudah lah Kau istirahat sajalah dulu Aku akan pergi Untuk menceritahu Tentang apa yang terjadi Siapa tau ya Masih ada kesempatan Untuk mendapatkan Defend flower itu Hmm Ujar dari Shou King Dengan entengnya Sebalik pergi Meninggalkan bocah uang Seorang diri Namun Ditinggalkan di tempat ini Seorang diri Membuat bocah uang Panik Eh 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 Tunggu Tunggu Aku sudah menyelamatkan dirimu Kau tidak bisa pergi Begitu saja Shou King Kau harus menikah dengan diriku Ujar bocah uang Namun sayangnya Disini Shou King Bodoh amat Ia pun meninggalkan Bocah uang Seorang diri Cih Kok kok sepi Mana yang lain Pikir bocah uang Karena memang Saat ini Untuk rekan-rekannya Yang lain Mereka Uh Iya Untuk bocah Zou Ia pun tewas Karena disini Tubuh fisiknya Tertancap Dengan sebuah Batang kayu lurus Yang sebelumnya Dilepaskan oleh Kian Dan sepertinya Disini bocah Zou Benar-benar Sudah mati Namun Iya Yang mati Hanyalah tubuh fisiknya Karena disini Uh Bocah Zou Yang masih dapat hidup Jiwanya masih dapat Terus melasat Kabur Mencoba Melarikan diri Iya Aku tidak menyangka Balap bantuan dari Misty Mountain Akan sekuat ini Bahkan para pasukan Dari Dragon Cloud Guard Saja Mereka Mereka dapat dibantai Habis-habisan Oleh monster itu Ini sungguh gila Namun Iya Aku beruntung Meskipun Aku kehilangan tubuh fisik Tapi Iya Selama jiwaku masih hidup Iya Semua akan baik-baik saja Pikir bocah Zou Sembari terus Melangkah Mundur Kabur dari medan Pertempuran gila ini Namun Di sela-sela Kondisinya yang ingin Kabur Huuu Ada sesuatu yang datang Melusot Karena dirinya Dan langsung Menerjang Untuk dapat Melahap 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 Jiwa milik bocah Zou Itu Dan yang melakukan itu Adalah seekor monster Sentipid Yang merupakan Sosok monster Yang telah Menjalin kontrak Spiritual Dengan Shocking Ya Setelah menangkap Setelah menangkap Di mana Mereka mendapatkan informasi Kalau Orang-orang kuat Yang sedang berusaha Memperbutkan Divine Flower Mereka semua Terbunuh Karena memang Tidak ada Satupun Dari mereka Yang berhasil Selamat Bahkan Di antara Pasukan khusus Yaitu Dragon Court Guad Yang terkenal Sangat kuat Mereka juga Harus kehilangan Tiga anggotanya Yaitu Nomor Tujuh Delapan Dan juga Sembilan Mereka semua Tewas Di dalam Pertempuran Perbutan Divine Flower Bahkan Bocah jenius Milik federasi Yaitu Zhao Zhao Ia juga Dikabarkan Tewas Dalam Pertempuran Itu Bersama Dengan Pria Topi Jerami Yang dikenal Sebagai Penguasa Food of City Namun Untuk Dua pasukan Federasi Lainnya Masih Dinyatakan Hilang Yaitu Mayat Dari Shao King Dan juga Bocah Wang Mayat Mereka Tidak dapat Ditemukan Di tempat Kejadian Itu Dan Keberadaan Mereka Yang masih Misterius Antara Hidup Dan Mati Masih Tetap Belum Dapat Diketahui Dan Seselah Cita Dari Pohon Ziu Hari ini Sampai Jumpa Di part Selanjutnya Minggu Depan Iya Sampai Jumpa Bye Atau Akhir Weekend Sampai Jumpa Bye Thank you Sekali Untuk Pohon Ziu